Nama aslinya adalah Al-Harith, lantaran pernah menjadi penjaga surga dan pendaharawan surga, Khazin Al-Janah. Dia juga dinamai Azazil, yang berarti panggilan besar malaikat. Iblis dikaruniai empat buah sayap yang amat besar. Dia pernah hidup bersama para malaikat selama 80 ribu tahun, hingga Tawak mengelilingi Ars selama 14 ribu tahun. Al-Harith memiliki segala keutamaan yang membuatnya dihormati oleh para malaikat lain. Dia juga berhasil menumpas para jin dari bumi yang selalu berbuat kerusakan. Keberhasilannya tersebut ternyata menumbuhkan kesombongan dalam hatinya. Puluhan ribu tahun berlalu, hingga Allah menciptakan Adam sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Allah meminta kepada seluruh hambanya untuk bersujud kepada Adam dan keturunannya. Lantas bersujudlah para malaikat Allah kecuali Iblis. Hal tersebut dikarenakan Iblis merasa lebih baik daripada Adam. Keangkuhan dan kesombongan Azazil ternyata tak berubah. Akhirnya Allah mengusir Iblis dari langit. Allah juga mengubah wajah Iblis yang indah semerlang menjadi buruk rupa dan hina.